Intro Di suatu siang di tempat permainan bowling terlihat seorang pria bernama Louis sedang bermain bowling dengan teman-temannya Namun lagi asik-asik main tiba-tiba muncullah dua orang pria bernama Tommy dan juga Julio Disini mereka berdua datang untuk menagih hutang pada Louis yang udah telat membayar Anehnya Louis yang berhutang tapi malah Louis yang lebih galak saat ditagi hutang Bahkan Louis juga memakai kekerasan untuk mengusir Tommy dan Julio Dan akhirnya baku hantam pun terjadi disini Louis dan teman-temannya yang tadi sok jago ternyata dapat dengan mudah di kalahkan oleh Tommy dan Julio Lalu Louis pun ditangkap Mengetahui situasinya yang sudah kepepet Akhirnya Louis pun berjanji akan segera melunasi hutangnya Namun Tommy yang tak ingin Louis pergi begitu saja tanpa tanggung jawab Akhirnya membuat wajah Louis dicium bola bowling sampai hidungnya keluar kecap Hal itu agar kedepannya Louis selalu ingat untuk membayar hutang Wah kayaknya bagus nih guys buat dipraktekin sama orang di sekitar kita yang galak kalau ditagi hutang Setuju? Setelah memberikan Louis peringatan tersebut Tommy pun memfoto Louis untuk disetorkan pada bosnya sebagai bukti kalau Tommy sudah bekerja dengan baik Di malam harinya Tommy pergi ke kantor bosnya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya hari ini pada sang bos yang bernama Big Dodge Disini terungkap fakta bahwa selama ini Tommy bekerja dengan Big Dog untuk menolong adiknya Tommy yang dipenjara akibat memiliki terlalu banyak hutang pada Big Dog Setelahnya Big Dog pun tiba-tiba memberikan misi khusus pada Tommy Yaitu untuk mengirimkan sebuah paket penting kepada seseorang yang bernama Jerman Bahkan saking pentingnya Big Dog juga sampai rela membayar mahal Juga berjanji akan menganggap lunas hutang serta membebaskan adiknya Tommy jika Tommy sukses menjalankan misi ini Namun dalam misi ini Tommy tidak boleh membuka dan harus benar-benar menjaga paket itu sampai ke tangan Jerman Mendengar tawaran manis itu tanpa fikir panjang Tommy pun menyetujuinya Scene pun berganti Kali ini memperlihatkan seorang pria bernama Jerman yang kala itu sedang berada di rumah salah satu mafia yang bernama Nicholas Untuk membicarakan mengenai paket yang dikirim oleh Big Dog Di sini Nicholas yang mengira paket tersebut sudah sampai di tangan Jerman Lantas meminta Jerman agar paket itu dibagi dua secara rata Dan Jerman pun menyetujuinya Setelahnya Nicholas pun meminta izin ke belakang sebentar untuk menemui Koki Agar sang Koki segera menyiapkan sarapan untuk Jerman Namun ketika Nicholas sudah sampai ke dalam Tiba-tiba bodyguard Nicholas melakukan serangan pada Jerman Hingga baku hantam campur baku bedil pun terjadi di sini Dengan keahlian bertarung dan berbaku bedilnya Jerman pun mampu mengalahkan pasukan Nicholas satu persatu Setelah seluruh pasukan berhasil ditumbangkan Tanpa fikir panjang Jerman pun langsung menyerang Nicholas Setelah Nicholas tak berdaya Jerman pun langsung memberondong Nicholas sampai koit Di tempat lain terlihat Tommy yang sedang menyeguk adiknya yang bernama Eddie di penjara Tommy berkata bahwa sebentar lagi dia akan segera melunasi hutang Eddie Dan juga dia akan segera membebaskan Eddie Di sini Eddie pun berterima kasih pada kakaknya itu Dan memintanya untuk selalu menjaga diri Setelah menjenguk Eddie Tommy yang sudah lama tidak pulang pun segera kembali ke rumahnya Kedatangan Tommy pun disambut hangat oleh istrinya yang bernama Monique Mereka yang sudah lama tidak bertemu dan menahan rasa rindu yang sangat dalam Akhirnya mereka pun melepaskan kerinduan dengan cara kekeluargaan di dalam kamar Setelah lelah main Smackdown 9 ronde Menjelang tidur Tommy pun mengatakan Bahwa esok ia akan pergi kembali untuk menjalankan tugas Hari pun berganti Pagi itu Tommy dan Julio memulai perjalanan mereka untuk mengantarkan paket pada Jerman Di sini Julio terlihat penasaran ingin mengetahui isi paket itu Tommy yang mengetahui itu pun segera melerang Julio untuk melihat isi paketnya Namun tiba-tiba di saat lengah mereka mendapat sebuah serangan kejutan Serangan itu kontan saja membuat mobil Tommy juga di balik Bahkan Julio langsung koit Tommy yang masih selamat pun segera lari menyelamatkan diri dan membawa paket tersebut Tommy pun bersembunyi di sebuah toko Dan tak lama kemudian muncullah pasukan bertopeng yang memeriksa mobil Tommy yang terbalik Untuk mencari paket tersebut Dan diketahui kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Devon dan juga Rob Setelah tidak berhasil menemukan paket tersebut di dalam mobil Devon pun memimpin pasukannya masuk ke dalam toko untuk menangkap Tommy Sementara Rob dan rekan wanitanya yang bernama Jubaedah Standby berjaga di dalam mobil van Di dalam toko Devon terus mencari Tommy yang sedang bersembunyi Devon mencoba memancing Tommy dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti Tommy Jika Tommy mau menyerahkan paket tersebut secara suka rela Namun bukannya memberikan paket tersebut Tommy yang pemberani pun langsung menyerang Devon Dan sekali tendang Devon pun pingsan Di sini Tommy pun langsung mengambil senjata Devon Dan tanpa buang waktu Tommy pun langsung menembaki anak buah Devon Satu persatu anak buah Devon pun koit Namun di saat tersisa satu orang lagi Tiba-tiba peluru Tommy habis Dan karena sudah tidak ada peluru lagi Akhirnya Tommy pun menyerang anak buah Devon yang tersisa dengan tangan kosong Dan Tommy pun menang Menang Sementara Rap dan Jubaedah mencoba menghubungi pasokan mereka yang menyeru Tommy Namun karena tidak ada jawaban Akhirnya Rap pun menyimpulkan bahwa semua pasokan sudah kalah Dan Rap pun mengambil senjatanya lalu memberondong tempat tersebut Melihat itu Tommy pun segera lari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri Sementara dari arah dalam toko Ternyata Devon masih hidup Dan dia segera keluar Serta meminta Rap untuk menghentikan tembakan itu Mereka pun memutuskan untuk segera pergi Karena mereka tahu bahwa keributan yang mereka buat Pasti akan memancing kedatangan polisi Di sisi lain terlihat Tommy yang diam-diam membawa kabur motor orang yang sedang terparkir untuk kendaraannya Sementara itu Devon yang gagal dengan misinya segera menelpon bosnya yang bernama Anthony Di sini Devon beralasan bahwa Tommy bukanlah orang sembarangan Mendengar itu Anthony pun ngamuk Dan meminta Devon untuk segera mendapatkan paket itu dengan cara apapun Sebelum paket itu diterima oleh Jerman Di sini terungkap fakta bahwa ternyata Anthony dan Jerman adalah dua mafia besar di daerah tersebut Dan Anthony bersikeras ingin mendapatkan paket tersebut Karena dia ingin memeras Jerman habis-habisan dengan paket tersebut Anthony yang sudah tahu situasi ini pun Segera meminta tangan kanannya yaitu Card Untuk menghubungi semua koleganya untuk segera menyerang Jerman dan menangkap Tommy Scene pun berganti Terlihat Jerman yang sedang memotongi buah setelah berhasil mengalahkan beberapa orang Yang merupakan pembunuh bayaran kiriman seseorang Di sini Jerman pun bertanya pada salah satu orang yang masih hidup Mengenai siapa orang yang telah mengirim mereka Awalnya pria gondrong ini pun tidak mau memberitahu Namun ketika Jerman mengancam akan menghabisi keluarganya Akhirnya si gondrong pun memberitahu bahwa yang mengirimnya adalah Anthony Setelah mendapatkan informasi itu Jerman pun berterima kasih dan langsung menghabisi si gondrong Setelahnya Jerman pun mengirimkan video kepada Anthony Yaitu video ketika dia sedang menghabisi seluruh anak buah Anthony Sebagai wujud keretakan dari Jerman Namun bukannya takut Di sini Anthony malah semakin penasaran dan bersemangat untuk merebut paket tersebut Di tempat lain terlihat Tommy yang sedang membersihkan diri di suatu tempat Dan setelah dirasa bersih Tommy pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat Jerman Di tengah perjalanan Tommy menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah wartel Di sini ia menghubungi Big Dog untuk mengabarkan bahwa dia menyerah dalam misi ini Karena terlalu banyak mafia yang mengejarnya Dan Tommy belum siap jika lo istrinya harus jadi janda Namun Big Dog tetap memaksa Tommy untuk mengantarkan paket tersebut Karena jika tidak maka hutang adiknya tidak akan pernah lunas Dan adiknya akan terus di dalam penjara Mendengar itu akhirnya Tommy pun tidak jadi menyerah Dan memilih untuk terus menjalankan misi Setelahnya Tommy pun melanjutkan perjalanannya Namun kali ini dia tidak naik motor lagi untuk menuju kota Tommy lebih memilih numpang pada orang lain yang menuju kota Karena akan bahaya jika bawa motor bodong di tengah kota Sementara itu di tempat lain Terlihat Jerman yang sedang berkonsultasi dengan dokter pribadinya Di sini sang dokter menyuruh Jerman untuk segera mendapatkan donor darah Karena kondisi Jerman semakin menurun Dokter pun menanyakan paket pada Jerman Yang mana ternyata paket itu adalah paket berisikan darah Dengan golongan sangat langka untuk Jerman Di sini Jerman pun mengatakan bahwa paketnya sedang diantar Sementara itu di tempat lain terlihat Tommy yang sudah sampai di kota Namun tanpa dia sadari Ternyata ada seorang polisi korup yang sedang memata-matainya Polisi tersebut melaporkan posisi Tommy sekarang pada bosnya Yaitu Carl yang merupakan anak buah Anthony Dan tak lama kemudian Carl yang ternyata ada di sekitar situ Segera menghampiri Tommy Tommy yang merasa bahwa dirinya sedang dibututi Mencoba memancing Carl dengan cara masuk ke dalam pabrik Hingga akhirnya mereka pun bertemu di dalam pabrik itu Di sini Carl pun langsung meminta paket itu pada Tommy Dan mengancam jika Tommy tidak memberikan paket itu Maka istrinya tidak akan selamat Mendengar ancaman itu membuat Tommy naik darah Dan menantang Carl untuk adu ilmu kebal Tidak akhirnya mereka pun berbaku hantam Carl yang ternyata cuma kacang alias kakek yang cangkem Akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah dan dihajar abis-abisan oleh Tommy Setelah berhasil mengalahkan Carl Tiba-tiba Devon datang dan mencegat Tommy Untuk menantang Tommy berbaku hantam Namun baru saja Tommy ingin mengeluarkan juruskan nuragannya Tiba-tiba dari arah belakang Jubaidah datang Dan menyetrum Tommy sampai pingsan Singkatnya Tommy pun dibawa ke markas mereka Di sini Jubaidah pun bersiap untuk menyiksa Tommy Agar Tommy mau memberitahu di mana paket tersebut Namun untungnya Anthony segera datang dan menghentikan aksi tersebut Karena Anthony ingin paket tersebut serta pengantarnya dalam kondisi utuh Supaya Anthony bisa memeras Jerman lebih banyak lagi Ketika Anthony mendekat Tommy pun langsung menyundul dan mengadu botak petromaknya Hingga membuat Anthony sakratul maut Melihat Anthony yang sudah meninggal Devon pun langsung mengambil alih untuk meminta tebusan pada Jerman Namun sebelum itu Devon ingin menyiksa Tommy terlebih dahulu Di sini Devon menyuruh Jubaidah untuk menyiksa Tommy Sementara dia mau menjumpai Jerman untuk bernegosiasi Tommy pun disiksa Namun dia menahannya seolah siksaan itu tidak terasa Tommy mencoba memprovokasi Jubaidah Dan hal itu berhasil membuat Jubaidah marah dan langsung mencekik Tommy Namun karena tekanan Jubaidah yang begitu kuat Membuat kursi dudukan Tommy patah Di sini Tommy yang ikatannya terlepas karena kursinya patah Segera ambil kesempatan untuk melakukan serangan balik Tommy pun langsung pergi dan tak lupa mengambil senjata Sementara itu Devon yang merasa ada yang aneh Segera kembali ke markas untuk memastikan Dan benar saja Akhirnya dia bertemu dengan Tommy yang sudah membawa bedil Dan Tommy pun langsung menyerang Devon dan anak buahnya Jubaidah pun koit disini Namun sayangnya saat ingin menghabisi Devon Tiba-tiba peluru Tommy habis Dan mau tak mau Tommy pun harus menghadapi Devon dengan berbaku hantam Di sini Devon melakukan serangan bertubi-tubi Namun semua itu seolah tak terasa Karena Tommy sudah menguasai ilmu kebal dari Banten Hingga akhirnya Tommy pun melakukan serangan habis-habisan Yang membuat Devon harus modar Ketika Tommy meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba dia ditembak oleh Raph dari belakang Dan membuat Tommy pingsan Di sini Raph berniat untuk membawa Tommy Dan menjual paketnya pada Jerman Ketika Tommy tersadar Ternyata dia sudah berada di samping Jerman Dan dokter pribadinya Di sini akhirnya Jerman pun menjelaskan Bahwa paket yang sebenarnya adalah diri Tommy sendiri Sementara paket kotak itu hanyalah pengalihan untuk para mafia Semua ini ternyata karena Tommy memiliki golongan darah yang langka Yang kebetulan sama dengan golongan darah milik Jerman Dan kini Jerman ingin menyedot seluruh darah Tommy Karena Big Dog sudah menjual Tommy pada Jerman Dengan harga yang sangat mahal Jerman pun segera keluar dari ruangan itu Dan meminta dokternya untuk menguras darah Tommy Singkatnya dokter pun akan memulai prosesnya Namun ketika dokter berbicara Sambil mendekatkan wajahnya dengan Tommy Tommy pun langsung menggigit kuping dokter Setelahnya Tommy melepaskan pengikat tangannya Mendengar ada keributan Anak buah Jerman pun masuk ke dalam dan menyerang Tommy Namun dengan keahlian bertarungnya Tommy pun berhasil mengalahkan mereka semua Sementara itu di luar terlihat Ralph Yang sedang memasukkan uang dari Jerman Kedalam bagasi mobil Karena dia baru saja ingin pulang Namun ketika Ralph mendengar ada suara tembakan Ralph pun langsung mengambil bedilnya Dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke dalam Di dalam ternyata sudah ada Tommy Yang sudah bersiap dan langsung memberondong anak buah Ralph Sementara itu Ralph yang sudah kehabisan peluru Mencoba melakukan negosiasi dengan Tommy Dan menawarkan untuk membagi dua uang dari Jerman Namun tiba-tiba Disini Ralph pun akhirnya koit di tangan Jerman Dan setelahnya Jerman juga berniat ingin menghabisi Tommy Namun Tommy melakukan perlawanan Hingga akhirnya bakuhan tampun terjadi disini Pertarungan yang sengit pun terjadi disini Hingga akhirnya Tommy langsung mensemekdon Jerman Hingga membuat Jerman pingsan Di saat Tommy ingin pergi Dari belakang tiba-tiba Jerman kembali sadar Dan ingin membedil Tommy Namun untungnya Tommy langsung sigap Dan membedil Jerman duluan Dan akhirnya Jerman pun Motiar Setelahnya dengan menggunakan mobil Ralph Tommy pun pergi untuk menjumpai Big Dog Singkatnya Tommy pun sampai di markas Big Dog Melihat Tommy datang Big Dog pun jadi ketakutan Melihat Tommy yang ternyata masih hidup Disini Tommy pun langsung membanting meja Serai mengungkapkan kecewaannya pada Big Dog Karena sudah menjual Tommy Big Dog pun segera meminta maaf pada Tommy Dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia terpaksa melakukan itu Karena Jerman sempat mengancam anak istri Big Dog Akan dihabisi jika Big Dog tidak menjual Tommy Disini Big Dog juga berkata Bahwa dia akan segera mengeluarkan adik Tommy Dari penjara Dan menganggap semua hutangnya menjadi lunas Mendengar hal itu Tommy pun akhirnya mau memaafkan Big Dog Dan pergi meninggalkan tempat itu Setelahnya Tommy pergi ke penjara Untuk menjumpai adiknya yaitu Eddie Disini Tommy berkata Bahwa hutang Eddie telah dilunasi Dan sebentar lagi Eddie akan kembali bebas Mendengar itu Eddie pun mengucapkan terima kasih yang mendalam Pada Tommy Karena sudah mau membantunya Disini Eddie juga berjanji kepada Tommy Setelah dirinya bebas Dia akan belajar menjadi orang yang jauh lebih baik Beberapa hari kemudian Terlihat Tommy Yang sedang menjual mobil milik Ralph Pada seseorang Dan setelah deal Di saat Tommy akan pergi Sang pemilik mobil memanggil Tommy Dan mengatakan Bahwa ada tas yang ketinggalan Di dalam mobil Ternyata tas itu adalah milik Ralph Dan setelah dibuka Ternyata isinya ada uang jutaan dolar Melihat begitu banyak uang Membuat hati Tommy menjadi senang Tak lupa Tommy menelpon istrinya Untuk mengajaknya segera pergi dari kota itu Setelah buka puasa nanti Dan akhirnya Film pun Tamat Wah seru juga ya filmnya guys Bagaimana menurut kalian tentang film ini Kira-kira Kalau disuruh ngasih nilai Antara 1 sampai 10 Kalian bakal ngasih nilai berapa nih guys Buat film ini Terus di kolom komentar ya Kasih tau gue Baiklah teman-teman Kayaknya sampai sini dulu aja ya Video kita kali ini Akhir kata untuk menghemat kuota Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya Bye-bye